Tembung khunsa Ini kita bisa pakai Ini kita bisa pakai Ini kita bisa pakai Ini kita bisa pakai bahasa yang kita pakai Nama ini Hirmaprodit Orang yang membuat dua alat kelamin Yang tidak sempurna Ini seringkali ketika belum ada kepastian Ini dipun tambahkan istilah khunsa muskil Khunsa yang belum jelas Ini kita bisa pakai Nah, jadi persoalan saat ini Banji-banji mau dari saat ini Ini kita bisa pakai Yang pertama Sholat yang diadakan Kadang-kadang sampai meluber sampai latar Lajang wantun tiang Sehingga sudah datang Ini tidak ada sholat Ini tidak ada yang berlaku Ini tidak ada yang berlaku Yang pertama Yang ini pun datang Ini sholatnya Sholat yang tidak Ampun langsung Divunis sholat sunat Bisa oke Ini lagi sholat subuh Dan terus Ampun ke susu Divunis sholat sunat Tidak kena itu Namanya sholat subuh Tidak ada yang berlaku Kena ada sunat Kadang-kadang sampai dikelabui Sholat subuh Tapi juga Yang ini berlaku Masa ada sunat Duhat Duhat Duhatnya Baru-duatnya Duhatnya 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 rusak inggang sampun kelampah Mugi-mugi baru kaipun lumeper dumateng kita sayo ugi keluarga Soho Mugi-mugi minjang nonton yomil kiamah kita sayo bikantuk syafaatipun Al-Qur'anil karim Amin Allahumma Amin sedari ngipun adicara kita lanjutakan makili sayang sayo panitia ngaturakan matur sembahnuun atas kerawan panjeningan sami engkang sampun ngegemi dumateng protokol kesehatan Hai ganti hormat dumateng pororawah sami dipun suun tetep tansah ngegemi protokol kesehatan awet jangking ngagem masker sak pinunggalanipun matur suun ngelenggaya dicoro selajungipun nguan inggih pengajian dialogis engkang sakmangke badedipun sarirani dinding panjungipun romo kiyaji mohammad arifin fanani soho panjenipun romo kiyaji emnajib hasan Hai wanten eng pengajian dialogis dalupun niko fasal utawi tema engkang dipun angkat nguan inggih ihwal sholat jamaah Hai sajungipun dipun semangga akan dumateng mustami'ain engkang rawuh wanten palenggahan gedung menara puniko soho engkang nyimak wanten eng YouTube channel ofisial menara kudus bukmenawi Hai wanten Hai pitang letan hukum tawiasi lah fiqhiyah engkang perlu dipun aturakan dipuntang letakkan dumateng pororomokiai semangga sakit ditang letakkan sakmangke secara langsung utawi sakit secara tertulis via SMS utawi whatsapp wanten eng nomor 08 12 12 12 19 92 Mekaten semonggo kita dari akan sesarengan pengajian dialogis puniko dipun wewiti kanti atur penjelasan ihwal sholat jamaah ingkang badai dipun aturakan dining panjernipun promo kaya yaji emnajib hasan dumateng panjernipun kaulo aturakan semangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Keci Udil Al-Bab Baru-baba Sobara Ustuy Ikantan sah kalau hormati Saat dari ini pun Kau lo jelasakan Mengenai masalah pengantar Tentang sholat Ini segede Perlu kau lo Jelasakan Tentang Masalah awal Boso Dados mekaten Menara Pemurus Ini kok ngawetan Acara Belanderangan Ini ku dinten Sabtu Padahal Merota-rota lumprai kalender Nek satu Sabtu ini ku sampun Satu Romandun Dan ini ku viral Nanti sekolah saking Konjok-koseng Jakarta Putih-putih Terutang klub Dan jenis Kepi Nggak kalau Kami mau Mau acara Sontan Belanderangan Sabtu Nggak mau Orang Ngomong masalah Awal Romandun Alhamdulillah Alhamdulillah Nggak Kalau Lepi Ambak Sambut Napa Sambut Pekda Mutus Sakan Nggak Boten Waton Panjain Kerembakan Kalian Awal Ahli Sebab Kelo Nyadari Nek Kelo Ahli Ahli Bung Somak Kom Nggak Ahli Falak Nggak Kom Lep Kerembakan Datuk Sebegatan Ingang Sambun Sambun Mulai Nyeban Mbah Turnopo Menawi Ketentuan Tentang Imkan Rukyah Menawi Kita Kan pun Jelas Bahwa Yang namanya Awal Posoh Awal Sawal Ketentuannya Itu Imkan Rukyah Mungkin Tidaknya Di Rukyat Bukan Sekedar Wujud Hilal Dikriin Puniko Asal Sudah Di Atas Ketinggian Hilal Itu Di Atas Dua Derajat Bunyus Sidi Nah Mulai Tahun Meniko Ini Ada Kesepakatan Baru Kesepakatan Mabims Mabims Ini Adalah Singkatan Sangking Menteri Agama B Meniko Brunei I Indonesia M Malaysia Terus Yang terakhir S Singapura Ini Ada Kesepakatan Bahwa Untuk Bisa Di Rukyat Itu Minimal Tiga Derajat Minimal Tiga Derajat Itu pun Masih ada Catatannya Catatannya Adalah Elongasi Atau Jarak Antara Bulan Kalian Matahari Itu Sekurang Kurangnya 6,4 Derajat Terus Yang meniko Karena Sudah Disepakati WNN Dintan Sabtu Ketinggian Hilal Baru Sekitar Dua Derajat Terus Yang meniko Kami Berani Gawih acara Belanderangan Dino Sabtu Karena Kami Yakin Posone Di WIWITI Tanggal Satunya Dino Ahad Keranten Tadi Karena Pada Malam Satu Ketinggian Hilalnya Baru Dua Derajat Bahkan Ada Sebagian Darah Di Indonesia Ini Bahkan Di Bawah Dua Derajat Alhamdulillah Ini Sesuai Yang Dicepakati Mulai Ini Pun Ahad Selajang Ini Masalah Mangke Mugi Mugi Masalah Dalam Penetapan Satu Syawal Mangke Ini Umu Mei Kalender Itu Tanggal Dua Mei Di Tentan Senen Cuman Pada Malam Senen Itu Ketinggian Hilal Ini Sudah Di Atas Tiga Bahkan By Food Alman By Food Sampun Lima Derajat Cuman Elongasinya Jaraknya Itu Hanya Sekitar 1,4 Derajat Belum Sampai 6,4 Nah Ini Mugi Mugi Mawan Makin Wanten Keputusan Yang Baru Jadi Intinya Makin Mawon Ini Keputusan Pemerintah Makin Makin Jadi Perlu Sekedar Tahu Sekarang Ini Ada Namanya Mabim Kesepakatan Mabim Ini Menteri Agama Brunei Indonesia Malaysia Dan Singapura Ini Bener Tanggal Loro Berarti Pasannya Meng Sang Likur Untuk Diskon Lani Sampai Ternyata Kau Mundur Mulai Sabtu Pasannya Terlalu Siji Mungkin Bulan Anyar Ini Sekedar Prolo Pengantar Sekedar Klarifikasi Kenapa Diri Ini Belandang Ini Sabtu Pemerintah Turum Mutus Kau Wani Wani Ini Jadi Kita Terus Masalah Sholat Cuman Sholat Cakupannya Sangat Luas Sekali Lalu Yang Siap Mengenai Sholat Jamaah Jadi Masalah Pertanyaan Tidak Terbatas Sholat Jamaah Maka Sakit Kita Enak Mawon Ini Dijawabi Ini Dijawabi Waktu Ini Jira Is A'lam Mawon Rasa Meredeng Ini Memang Masalah Sholat Ini Satu Hal Yang Sangat Penting Karena Sholat Adalah Afdhulu Ibadat Badan Ba'dah Syahadatan Utama Utama Ibadah Badan Sa'usih Syahadat Ini Sholat Sangat Penting Sekali Fafarduha Ya Afdhulu Furud Keutamanya Sholat Utama Utama Keperdunan Ibadah Wanafluha Nggak Abdul Abdul Nawafil Utamone Apa Sunat Sholat Utamone Sholat Utam Utamone Ibadah Yang Sangasih Baru Setelah Itu Wayaliha Asaum Lagi Haji Zekar Dan Seterusnya Sering Jadi Guyon Alam Sholat Keperti Sholat Keperti Nomor Lorong Nomor Loro Guyone Wong Murci Sahadat Wiswe Oke Kalau Siapakan Jadi Matanya Tentang Sholat Jamaah Sholat Berjamaah Ialah Sholat Yang Dilakukan Bersama Antara Dua Orang Atau Lebih Salah Seorang Bertindak Sebagai Imam Dan Yang Lain Bertindak Sebagai Makmum Ini Wujudnya Jamaah Ia No Imam No Makmum Lah Hukumnya Sunnah Mu'akadah Sunnah Suyeng Kuat Temenan Sesuai Sabda Kajian Nabi Sholatul Jama'ati Afdhulu Min Sholatil Fadhi Bisab In Wa'ishri Nadar Rojah Sholat Jama'ah Itu Utama Dibanding Sholat Ijin Kanti 27 Kali Derajat Tapi Nek Nek Tenggapun Dipen Kalkulasi Kalkulator Mending Perjama'an Masjid Likur Begitu Senggap Senggap Likur Dina Usaha Sholat Senggap Mending Masjid 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 Almasdil Haram Malah Tikelannya Seratus Ribu Kali Seminggu Jama'ah Masjid Terus Baru Dicelekan Nakeh Rasa Sholat Lari Keutamanan Sarat Sarat Mengikuti Imam Sholat Berjamah Yang Pertama Ini Antara Lain Masjid Banyak Sekali Mengikuti Berjamah Atau Makmum Kewada Imam Sewaktu Takbir Ratul Ikhram Dan Niat Imam Hanya Sunnah Saya Getugi Imam Niat Imam Tapi Makmum Niat Makmum Saya Getugi Jadi Tapi Niat Imam Niat Imam Berarti Niat Fandilai Jama'ah Dan Makmum Mutlak Niat Imam Niat Makmum Ini panjang Makmuman Niat Makmum Ini orang Niat Makmum Ini sholat Ijeh Cuma Kadang 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 Niat Niat Jadi Status Ini Wonton Jama'ah Sing Buri Terus Ada Jama'ah Terkotelat Niat Wonton Jama'ah Sina Buri Dimakmumi Niat Beterang Angsal Sebab Saya Pernah Melihat Seperti Itu Imam Masih Kona' Semer Rampung Melihat Imam Semer Makmum Bener Tuh Akeh Ini Mungkin 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 Angsal Karena Tidak Boleh Ada Seorang Yang Merangkap Makmum Sekaligus Sebagai Imam Yang Kapengkale Berada Di Belakang Imam Setidak Tidaknya Tumit Makmum Itu Berada Di Belakang Tumit Imam Jadi Yang Dipenwestani Sakming Tidak Berarti Harus Jadi Tumit Nyebdok 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 Imam Nyebdok Cukup Sekurang Kurangnya Itu Terus Nek Dihitung Mungkin Makmum Neku Dijining Nek 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 Tengah Sikilim Imam Sekurang Kurangnya Di Belakang Tumit Tungkak Yang Ketiga Mengetahui Pergerakan Imam Dengan Penglihatan Langsung Atau Melalui Suara Suara Ada Suara Langsung Ada Melalui Sound System Lagi Kalau Ini Mungkin Bulat Balik Matur Kalau Ini Provokator Sound Sistem Masjid Sebab Kalau Jengkel Bangun Api-apian Di rumah Tengah Masalah Speker Larang Sidik Bengok Padahal Yang Namanya Sound Sistem Ini Bagian Dari Fungsi Masjid Nek Kemudian Makmum Ngerti Raku Itu Bisa Berdampak Bahwa Jama'i Orang Sah Jadi Penting Sound Sistem Selajengipun Nomor Sekawan Makmum Dan Imam Berada Di Satu Tempat Paling Tidak Jarak Antara Makmum Dan Imam Atau Sesama Makmum Di Depannya Tidak Lebih Dari 300 Hasta Kurang Lebih 180 Meter Lumayan Imam Yang 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 Asal Bisa Mengetahui Pergerakan Imam Sejarahnya Sini Sampai Luar Itu Tidak Sampai 180 Meter Selanjutnya Nomor Gangsal Ada Kesamaan Tata Cara Sholat Antara Makmum Dan Imam Meski Berbeda Jumlah Jumlah Rakaatnya Kok Upamanya Ono Solat Jamaah Maghrib Jamaah Sari Imam Sholat Isha Sah Ini Berbicara Sah Asal Karena Manggrib Isha Hanya Berbeda Rakaatnya Tapi Toto Carone Podo Tapi Ini Upamanya Makmum Sholat Duhur Imame Sholat Sholat Khusuf Sholat Gerhono Lalu Buat Tensah Uto Imame Sholat Jenazah Lalu Buat Tensah Ini Toto Soronya Tidak Sama Lalu Yang penting Sama Senajan Jumlah Raka Berbeda Yang keenam Ada kesemahan Dalam Pelaksanaan Sunnah Sholat Yang Bila Ditinggalkan Berakibat Fatal Seperti Makmum Meninggalkan Tahiyat Awal Yang Dilakukan Oleh Imam Atau Sebaliknya Ini Senajan Ini Sunat Tapi Sunat Ini Berdampak Terus Ko Umam Ini Imam Tahiyat Awal Terus Muda Langsung Ngadek Olah Sunat Ini Batal Bajam Tujuh Tidak Tertinggal Atau Mendahului Imam Sejumlah Dua Rukun Tindakan Fikli Tanpa Uzur Serta Dilakukan Dengan Sengaja Dan Telah Mengetahui Keharamannya Tidak Boleh Mendahului Atau Ngeri Sampai Dua Rukun Fikli Itu Batal Ini Terpaksa Terjadi Ini Ini Binar Batal Solat Niat Niat Mufa Rokoh Memisahkan Diri Dari Imam Solusinya Seperti Itu Dipaksakan Justru Solat Malah Batal Selat 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 8 Tidak Tertinggal Dari Imam Lebih Dari Tiga Rukun Panjang Panjang Yang Dilakukan Dengan Sengaja Dan Telah Mengetahui Keharamannya Tapi Disebabkan Karena Uzur Yang Mengharuskannya Seperti Makmum Memiliki Pembawaan Sangat Lamban Dalam Membaca 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 Tiga Rukun Maka Jamah Batal Nomor Sembilan Tidak Berjamah Kepada Imam Yang Diakini Telah Batal Solat Ini Sarunya Sewek Bolong Dalam Rukun Yang Misalnya Imam Rarum Mokso Jadi Makin Timbang Makmum Malah Repot Makmum Yang Diyakini Imam Batal Itu Tidak Boleh Dimakmumi Sepuluh Tidak Berjamah Kepada Imam Yang Ternyata Menjadi Makmum Tadi Zinklo Sebut Tidak Boleh Ngerekep Orang Kalau makmum kok sekaligus jadi imam itu enggak ada. Yang terakhir, tidak berjamaah kepada imam yang cacat bacaan al-fatihahnya, padahal bacaan si makmum benar dan baik. Ini untuk kalau walik, lu meraihkan baik dan benar, kalau benar cocok. Benar disik lagi baik, kalau nonton. Baik dan benar, benar kary, cocok. Jadi imamnya bacaannya di lewet, padahal makmumnya api. Ini itu buatan sakat, buatan sakat. Mulanya ini imamnya bacaannya yang mau api. Jadi ini api, jadi orang-orang yang nandingi makmumnya, kira-kira begitu. Oh ini catatan. Makmum laki-laki tidak sah berjamaah kepada imam perempuan, dan perempuan hanya boleh menjadi imam bagi sesama perempuan. Wang Widho, itu luwefasa di bacaannya, tetap buatan sakat. Jadi ini wang Widho, kalau pun jadi imam itu hanya sesama wang Widho. Ini wang Lanang, itu bisa mengimami wang Widho. Ini wang Widho, orang bisa mengimami wang Lanang. Lah ini tadi Presiden, kok boleh gitu. Ini aku lah imam, bacaan yang lupa, dan ini aku ngatakan. Berbeda. Ini kata ini, dikriin, aku kalau nanti di tekani 9 KUA, waktu itu Bumegawati tadi Presiden. Aku kaget, isu-isu, nah kalau aku baru-baru ngerapain, aku tapi, loh. 9 KUA. Karena ternyata waktu itu Ada yang mau bertindak sebagai wali hakim Karena ternyata waktu itu ada yang mau bertindak sebagai wali hakim Dan ini aku tengok kitab Takbir intawallatimro'atun al-imamat al-uhmah Walayyadzubillah Walayyadzubillah Nafadzat ahkamu halid dururah Jadi kok seumpama Orang-orang itu kok jadi presiden Walayyadzubillah Nafadzat ahkamu halid dururah Artinya apa? Artinya hukum-hukumnya bisa terlaksana karena dururah Jadi itu namanya ex officio karena jabatan Jadi kalau misalnya presidennya wedo Ini kalau dia bertindak sebagai wali hakim bisa Karena ex officio karena jabatan Tapi ini ngunggahnya Nanti wali ini anak edewi Buatnya sakit Ini secara pribadi tidak bisa Tapi ini karena jabatan ex officio Ini bahasa ini Saat ini gini aku ngatakan Buatnya kedua Makmum tersebut muwafiq Insya Allah makanya khatamannya khus muwafiq Maka malam tanggal 27 Khataman insya Allah Karena Bip Umar ini Ini lebih klancer Di Jerman Klancernya karena ini Suku ini ini Keadaan banser Nelodro Ini sampai berangkat operasi di Jerman Ini sekalian Klancernya Bacaan fatihah Mugi-mugi Panjirkan pun sakit Tinggal dengan Al-Fatihah Alhamdulillah 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 Amin Jadi biasanya ini Tapi kaitaman ini Atau bacaan kaya Nah ini Buatnya sakit Insya Allah Maka khus muwafiq Maka bagikan air-air ini Roto top top Maka ini ini cara kami mengatakanlah selama tahun posong ya balas dendam balas dendam panggil tanggal pintang kusbah juga terus panggil saat ini pun khataman ini kusulil model-model ini aktif dengan Facebook ini ihya, kopi darat ini panggil gak? ini panggil bahkan nanti tanggal 24 juga ada Pak Gizulfa Mustafah ini waketum mas Musron yang tanggal 24 ini waketum Pak Gizulfa Mustafah waketum PBNU jadi senajan no kudus yaitu muafiq yaitu yang mengikuti imam sejak awal sholat atau setidak-tidaknya masih memperoleh kesempatan sekadar bacaan Al-Fatihah pada rekaat pertama seorang makmum seorang makmum seorang makmum masih tetap memperoleh keutamaan sholat berjamaah selagi imam belum melakukan salam ini jamaah ini jamaah kadang-kadang terlalu telat bareng Allahu Akbar sebulan imam yang salam itu tidak sedang dan itu tidak ada yang berlaku padahal yang namanya makmum ini berbetakbir imam yang tersalam ya sudah rasanya gimana ini harusnya ini harusnya untuk fadilai berjamaah seorang ini semenangi salami imam tapi ini khusus untuk sholat berjamaah ini sholat jumlah lain lagi ini nyawri orang lain lagi jadi sholat buhur ini nyawri empat rekaat ini coroh sholat jumlah terakhir pada dasarnya makmum seusai membaca al-fatihah tetap disunahkan membaca surat bila ada kesempatan sambil menunggu rukuk meski pada rekaat ketiga atau keempat kadang-kadang kita ini kan makmuman imamnya ada kesempatan ada kesempatan ada kesempatan padahal ini ada kesempatan ini makmum tetap disunahkan surat ini tidak ada kesempatan sampai nganggur nganggur makin ngelampun tekan dinding disunahkan senajan rekaat ketiga atau keempat nah ternyata tidak sampai rampung seorang imam disunahkan tidak mempermajang sholat nah ini penting ini dengan tetap melakukan sunnah sunnah abad dan hai'ah kecuali makmumnya kalangan tertentu yang telah memakluminya kadang-kadang mengatakan ini mengatakan imam anjaran ini di masjid bintiara ini imam itu hebat ada sholat di suwi-suwi ini ini itu itu malah justru malah ini itu itu yang cepat di bawah ini yang itu yang itu itu yang itu cepat ini yang yang itu itu yang itu itu yang itu yang mau kelambatan itu cepat jadi memang ya begitu itu caranya benar yang itu yang yang itu yang itu asli ini kecuali imam yang makmum yang kalangan tertentu yang 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 ini karena jama'ah itu itu mungkin yang mau menutup warung ingin itu yang yang itu yang yang itu itu yang terakhir keapsan berjamah bagi imam yang sholat di lantai bawah sedang makmum berada di lantai atas pada masjid bertingkat ialah bergantung adanya tangga penghubung yang berpijak di masjid atau sekurang-kurangnya di serambi ini sering masalah alhamdulillah kita kalau nanti kita pagi hari ini jam 10 dan nanti parah kalau jelas nampas rapat ini masjid tingkat kita ada penghubung dan pijakan tangga ini harus di dalam masjid atau paling tidak ada di rohaba atau di serambi nah seorang jambu langsung tidak ini kita harus berharap kalau cokl gampang ini kita mau ini kera-kera ini kengelan bukar-bukkar saya ini kalau jaman yang berjalan kita mau pasang odo baru cepat pening kita mau apa intinya harus ada penghubung yang pijakan odo yang paling isi itu itu ini masjid prinsipnya itu alhamdulillah kalau tinggalin masjid sama ini kita sama tingkat-tingkat kita kita pun sesuai ini sekedar sebenarnya dari kami monggo apa diputuh penjelasan kalau mau membaca bagian jawab bagian yang anggel-angil bagiannya Pak Kiarifin cocoknya setuju apa ya setuju bisa anggel-angil Pak Kiarifin kalau mau moco-moco tidak enak monggo langsung mengatakan pengantar pengajian dialogis semoga semoga dimatang para rawasami menawai wonton pitang letan yang kong badai dipon aturakan semoga diaturakan seterangipun dipon suan nyampe akan asmo soho asali pun semoga bapak monggo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Abdurrahim dari Padahal Kudus nyun preksa dengan sepisan sholat it biasanya pun monggo meluber di latar ini kadang-kadang di sholat sunat dua rekaat padahal latar kadang-kadang termasuk masjid padahal waktu ini pas meletak ini dilarang sholat itu pripun 6 kali sholat jumat kadang-kadang imam non sewa imam ini fatih khayi pas padahal kadang-kadang sarungnya bolong buat ngertos ini niat mungfa rokok padahal jumatan itu syaratnya kejah jamaah ini mungfa rokok pripun ini terus yang ketiga makmum perempuan dilarang mengimami laki-laki ada keterangan lain makmum perempuan dilarang mengimami banci banci ini secara dohir atau secara batin misalnya hasil didikan seharusnya perempuan didik laki-laki jadi banci ini tidak boleh diimami perempuan atau gimana demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Rahim pedawang terkait sholat id utawi pasipun sholat sunnah naliko meletak sering ngeng ngotong selajeng mufarokoh naliko sholat jum'ah kerantan imami pun memenuhi syarat semangat yaya rifin bismillahirrahmanirrahim terima kasih dumatang mas abdu rohim mengajukan tiga masalah yang pertama yang pertama sholat id yang diadakan kadang-kadang sampai meluber sampai tenggelatar selamat diadakan diadakan sholat yang diadakan 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 yang ini pun datang itu sholat sholat diadakan ampun langsung diadakan sholat sunnah bisa diadakan sholat subuh tidak dan ampun kesusudih sholat sunnah tidak kena itu sholat subuh tidak 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 sunnah kadang-kadang sampai dikelabui sholat subuh tapi diadakan sholat sunnah ad-duha diadakan bareng Allahu Akbar yang juruwati subuh kodoan ini yang diadakan niat yang diadakan 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 latar latar itu yang diadakan masjid diadakan sakit dhammal sholat takhyatal masjid kemudian kalau memang dia itu sholat sunnah memang sudah terbit matahari pun rhodok suwain itu yang tidak diperbolehkan itu sholat sunnah tidak sholati subuh belum pada waktunya sholat sunnah yang lain salah sababun mutakad dimun anak yang disebab mutakad dimun tidak mawan masuk masjid bersubuh langsung sholat tahyatal masjid tidak tidak berbicara atayal wudhu boleh terus ini saya mengatakan kalau memang angini pun kelampai mereka kok pun meledak isteri pun radhi antar ini melakukan sholat sholat yang lain salah sahabah pun mutakad itu diperbolehkan kemudian yang nomor dua sholat sholat juma'ah imam menikah ternyata adanya pun contoh aku kenapa sarung bolong mas abdu rakim tidak sarung termasuk BS BS bolong sitik atau BS bolong sitik sitik asal asal ngantos ketinggal aurrote memang mboten nangsal mboten nangsal pia mbae jamaah kalih tiang yang dipunyakin mboten sholat permasalahan ini masalah sholat jum'ah sholat jum'ah kan memang sarati pun berjamaah pada rokaat yang pertama ada pun rokaat yang kedua upam di pia mbae wong masjid rokaat pertama rokaat yang kedua mufar roka kabeh ini kenging sarati pun rekaat yang pertama ini berjamaah jadi upam pia mbae kok ngotem gimana ini kembali kepada masalah jadi man ro'ahu man ro'ah dateng man yuridu sholatan sing tiang kolowau sholat ini mereka tidak dosa tidak sah yang sing ngertus mereka wajib memberitahu mereka mereka berkata ini fathal mu'in mereka ingin jadi iza ro'aman yuridu sholatan yukhillu biwajibi ibadatihi wajabak yaklamuhu wajib memberitahu kepada orang yang sholat tidak dosa itu tidak yang panjang kejah memut kejah memut kejah memut kejah kejah memut menawi saya sakit tapi repot ini mengertasi sampai tengah tengah sholat repot ini sampai tengah tengah sholat tetap wajib memut kejah wajib memut kejah lebih dari 40 sebab syarat sholat jum'ah menurut kuat masyur minimal petang puluh petang puluh itu seorang imam itu pertanyaan pancingan bagaimana hukumnya sholat jum'ah yang makmum namun telung puluh song ini kata-kata yang menjawab itu yang makmum itu sung'ah ini yang mengerti imam siji berarti kan petang puluh ini masalah yang menurut kalau memang jama'i menurut sekawan doso menurut sah sholat tipun tapi yang menurut makin menawi sampun rampung wajib menurut kewajibannya tidak menurut menurut ditampu teora urusan pinggking ini masalah hubungannya langsung dari imam kalau kita ngertes tapi makmum di tengah jengkula mungkin diputar pakai Najib kalau sujud bagian bokong ini dedel jadi sambungannya sarung ini dedel itu saya tidak menurut pas menurut itu kade menurut kade di dalam masya Allah saya pas rekati yang pertama sujud yang pertama saya langsung merem terus saya merem merem saya menurut salat saya belas khusuk saya khusuk khusuk salam salam pun kalau menurut saya tidak ada kewajiban ini pas ngadek saya panjang sarung ini ini pas sujud wah masya Allah ini lemuh pisan lemuh lemuh lalu saya lemuh ternyata bareng bersama saya tidak berarti di ngulama di fatihah 10 ikhlas 10 se terus dia jadi dara ikhlas subhanallah al-anadhi mabihamdi ini jadi ini minta abdulillah bin abbas kusi nabi yang sopan di sholat jumatan subhanallah al-anadhi mabihamdi sato dosa 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 saya ada dosa di Ngapura, dosa ini orang tua lorone, padelikur saya ada dosa di Ngapura. Ini ada anak-anak sekali bab Jumatan di Ngapura ini. Ada di Abbas, ada di Gusti Nabi. Labaran kita medal hatiangnya pun buatnya di Ngapura. Kita bergerak, kita melihat jauh-jauh, kita telusuri nomor beli. Apa itu apa-apa, Pak? Jumatan juga ada di Ngapura. Kalau itu, Alhamdulillah kita akan bergerak. Pertama ini kita bergerak. Kita bisa bergerak di Salat. Jadi kita bergerak, kita akan bergerak, kita akan bergerak, kita akan bergerak, kita akan bergerak. Kita akan bergerak di Salat Jumat, kita akan bergerak di waw. ini pernah aku alami, Alhamdulillah dipuntampi selanjutnya yang nomor tiga ini aku mau pertanyaannya rada selip ini ngerti ini, tiang wadun meniku namung kenging ngimami datang tiang wadun tiang wadun mbak, kenging ngimami tiang jalur tiang wadun mbak, kenging ngimami tiang wadu sama tenuki wang wandu mbak, kenging ngimami podo wandu ini sebab dikhawatirkan sing ngimami wandu mau ternyata hakikotnya menikau wedok sing makmum ya hakikotnya lanang tetes uang lanang niku namung kenging ngimami datang tiang estri la tasikhu kuduatu rojulin bimroatin wa la tasikhu kuduatu koriin bi umiin orang sah, anu teh wang lanang datang tiang wadun senajan wang wadun itu kualitete kado siti robi a senajan wang wedoknya kualitete kado siti a isah sing lanang kualitete kado siti kita gitu niku, niku sampo nas lada niku ada ajaran oleh niku seng waduk luweh ngalim iku oleh iku orang-orang yang termasuk tako diimul akli ala nasih mendahulukan akali tok ngalahno nasih termasuk niku waw wala tasikhu kuduatu koriin bi umiin wajah pun diputar mengikir Pak Gia Najib orang sah anote orang yang apik wajahnya orang yang elek wajahnya imamnya mau jadi sinai datisot padahal makmumnya pintar menurut biasanya ihdina syurah tol mustaqim datisot sehingga orang yang mau jadi sehingga itu disini kan ihdina syurah tol mustaqim sehingga itu mustaqim maka ini masalah barang itu Pak Gia Najib ini padahal imam ini masjid al-aksa orang yang apik nan tidak sembarangan dirembuk kalau orang yang meruduk itu tidak diimut kata-kata itu berkata paling aneh itu harap hatta kolor rasul anna afsahu manna toko bidot aku kulih fase-fase orang yang mengucap harap baidaan ini mengkuraishin orang aku itu sangka kabilah kuraish datiswa yang nomor tiga orang yang berkata menerima semakin namun orang yang berkata orang yang berkata orang yang berkata semuanya makanya yang pengkataan jadi perlu saya tambahkan tembung khunsah Ini kita tetap pakai Ini kita tidak akan mau Wanduh Ini kalau bahasa Sakmangke Nama ini Herma Prodit Uang Yang dua Alat kelamin Yang tidak sempurna Ini kalau Baru-baru Ini seringkali ketika Belum ada kepastian Ini dipun tambahkan istilah Hunsa muskil Hunsa yang belum jelas Ini lanang tak wedo Dalam hal ini Ini malah Untuk berpendapat wajib Mengoperasi Menyempurnakan Yang sehingga ada kepastian Lanang tak wedo Nah Yang jadi persoalan Sakmangke Niku Kalau saya yakin Jadi pun singgung Ini Pak Duhrohim Ini adalah Banji-banji Muda Sakmiki Niku Niku tetap tidak akan Merubah status Kelamin Karena yang namanya Kelamin dalam masalah fikir Niko Bukan kelamin luar Ini kelamin Dalam Datu sing Duh macam-macam Macam-macam Niko Saya tidak ingin menyebut nama Enggak enak Itu janjiannya Emang lanang Bloko Mok Wow Di poto Di poto Di muda Terus kemudian Bagian Sofa marwah Di kedekan Terus kemudian Dan itu sakit Anjirin kan Sakit mawan Kau rasa Ngeteni Bati banji Menjaman saat ini Kini Kepetua Wai Mulanya kan ada operasi plastik Hukum ini Kudune Kudune Ini berat Walau Yurna Kau Haram Tapi saat ini Sistinya Oplas Itu Sudah Biasa Oplas Yang Bule Itu Karena Ada Sunder Rurot Misalnya Yang Kena Berkobongan Ini Sistinya Oplas Ini Para Selebritis Mulah Malik Mulah Malik Seperti Repet Itu Sekali lagi Banji Banji Yang Sekarang Itu Itu Bukan Banji Dalam Pengertian Khunsa Atau Khunsa Mushkil Itu Jelas Wang Lanang Sing Gayane Medok Medok I Terus Salah Alamat Ngetan Mas Ngetan Yang Rodom Ini Pesikis Ngeti Sinti Dandani Bekakase Salah Alamat Mestinya Mestinya Si Dandani Secara Psikisnya Psikiatrinya Yang Dandani Orang Dandani Malah Bekakase Lagi Repot Lagi Nyata Neng Ngetan Jadi Ngetan Ngetan Honsa Itu Dalam Bahasa Sekarang Yang Namanya Hermaprodit Itu Sangat Longkoh Tidak Seperti Banji Banji Yang Sekarang Ada Itu Jelas Jelas Itu Adalah Wong Lanang Sing Medo I Sinti Mawon Ya Ini Sinti Sinti Ngetan Jelas Bahkan Wong Jangankan Nopo Wong Lanang Wong Hunsa Mawon Boten Saket Wong Wedok Orang Isong Ngimami Hunsa Hermaprodit Gak Bisa Apalagi Jelas Ngimami Wong Lanang Senajan Gaya Ini Kayak Wong Wedok Ternyagum Mukenang Nonton Gaya Muda Lain Sampai Nonton Ikum Bon Oke Ngo Sampai 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Eka Alamat Langgar Dalam Direk Tangklat Kulon Iku Salah Setunggal Panitia Pembangunan Masjid Pertanyaan Nengkang Sepindah Bagaimana Hukum Panitia Jika Dalam Bulan Ramadan Ada Tukang Yang Muka Puasanya Yang Nomor Dua Bagaimana Jika Ada Tukang Yang Niat Tidak Puasa Nomor Tiga Jika Nomor Satu Dan Dua Panitia Ikut Bertagung Jawab Atas Tukang Yang Muka Dan Tidak Puasa Maka Dari Panitia Pembangunan Masjid Minta Solusinya Tabas Tunggal Dari Tangket Batasan Masjid Menara Kudus Masjid Al-Aqsa Dikatakan Boleh Melakukan Solat Tahiyat Masjid Niku Yang Sampai Pundi Masalah Terkadang Kata Hengkang Sunat Tahiyat Masjid Niku Teng Radusan Sangking Kau Cukup Semantin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sangking Mas Eka Langgar Dalem Ehwal Menawi Wanten Tukang Tai Pekerja Berat Hengkang Moka Mutai Eftor Kerantan Botan Kiat Ngelampai Poso So Peripun Pertanggung Jabani Panitia Selaceng Batas Masjid Al-Aqsa Engkang Saget Dipun Kina Ake Batas Masjid Kagem Tahiyatal Masjid Sumanggo Ramayai Terima kasih sehingga saya berpengaruh seperti saya di belakota Pak Gajin Najib tapi di tengah ini saat malam selesai saya saat malam selesai saya nonton bahkan itu sehingga saya Mas Eko Nggardalem Panitia Pembangunan Masjid jenis tukangnya itu buat muka ini ada solusinya, gampangnya muka itu memang kerantan betul-betul tidak kuat ada peripun ini memang betul-betul tidak kuat ini sampai peksa, ngasih mati, malah sampai dosa sampai dosa muka itu wajib menganggungi yang kuat yang betul-betul kuat di sampun itu pun lempe-lempi, lengker-lengker ke dosa sampai dosa dosa ini ngali ini memang ketika ada tanda-tanda muka tetap ada muka pokoknya semua yang tidak ada tukang yang tidak ada tanda-tanda itu tidak perlu menyediakan yang tidak perlu menyediakan yang menyediakan sedangkan tukang-tukang itu orang-orang yang berkwajiban puasa itu berarti menjadikan bantu datang ke maksyiatan tidak perlu mencari tidak perlu mencari tidak perlu mencari itu memang sengaja niat tidak berpuasa apparently apakah kita harus mencari itu tidak tukangnya ini ini tukang lenang tidak pedang ini pedang-pedang ini pedang-pedang tukangnya pedang-pedang itu pedang-pedang kalau tidak ada pedang itu malah haram Mas Alain itu yang namanya tukang Yang itu beri lumperai lanang Yang daerah Kidul-Kidul itu malah wedok Wonosobo dan sekitarnya itu tukang malah wedok Yang lanang malah donok ngomah Ngomong, ngomba-ngomba, masak Yang kerja malah yang padon Kalau tidak ada sederhana Wonosobo Solusinya itu beri perempuan Ini tahu, ini tahu Kalau tidak ada tukangnya Tidak ada di perempuan Itu beri perempuan Kalau tidak ada di perempuan, kalau ada di perempuan Kalau tidak ada di perempuan, tidak ada di perempuan Tidak usah, tidak usah melakukan kerja Yang menerjanya masjid ada di perempuan Karena kurang barokai Kurang barokai Kalau tidak ada di perempuan Kalau tidak ada di perempuan Tukang itu malah sederhana Masyarakat posok dan posok Semua sumur Semua sumur-sumur serumbung Ini sederhana Kita menutupi dengan ngegorot Gadah wudhu Kita duduk sampai saat ini Sokor-sokor yang bisa posok Kalau tidak ada di perempuan Paling tidak gadah wudhu Menutupi dengan ngegorot Satu saat ini Kita tukang ini malah Masya Allah Duduk Ayah, katakan cek Kak Randy wudhu Malah durungnya Dari ini banyak 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 alias nguyuh yang meriku kan barokah ini aku peripun setelah nganut-nganut wang kuno wakullu khairin fit tiba iman salaf wakullu syarin fit tiba iman kolam yang nomor tiga batas-batas masjidil aqsa yang sahdipun damal tahyata al masjid ini aku punti nah ini wonton saya gak ada masjid ini monggo ini sadar ini pun kalau jawabin ini kalau nambahnya ketik karena masalah solusinya ini hanya sekedar cerita waktel proses bangun pondok ibn Gus Hana ini Mbak Saroni Mbak Saroni ini meminta tukangnya melebet dalu solusinya itu solusinya itu solusi yang jamek manek jadi batutraweh lebih mulai makin menjelang sahur rampong ini solusi yang terbaik jadi selesai mengenai masalah masjid ini 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 masjid menerotok ini ini jadi jadi ini yang di pun masjid ini 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 syarah nadham safina ini ini keterangan al masjid itu ibaratun anil bina ibaratun anil bina dising ono bangunane sing diniyati masjid itu jadi masjid nah yang di pun wastari masjid itu tidak harus berbentuk apalagi ada kubayi ada atapi masjid haram itu ada atapi ini kadang-kadang ingat masjid kuno di ugawi muda timur tengah ambuk menyisan masjid haram lalu wesak no tak tan wata ben udhan ben kudhan dan kabe karena apa yang namanya arsitek itu bukan tuntunan syari arsitek itu hasil karya cipta rasa manusia oke dadas masjid ini itu istilah ini kita forget masjid itu rohabe rohabe ini serambi serambi nah serambi ini ini juga kadang melebar ini pun dimuang binaknya sudah ada bangunannya paling tidak lantai itu namanya masjid masjid ini bagian bagian yang mana yang dihukum masjid mana yang tidak masjid dalam artian sah ini tingguk ikhtikaf ada bagian bagian yang itu bagian dari masjid tapi tidak dihukumi masjid yang namanya kemaslahatan masjid antawesi pun masjid ada halamani terus tempat wudhu ini tempat kencing ini masjid tapi tidak dihukumi masjid wc masjid oleh di huyoi terus dihukum masjid itu bangunan yang panjang diniati dari masjid malah ini asli ini ini dari para arkeolog tapi tidak punya bukti secara gambar masjid penara yang asli ini menerikan ini itu yang mesta ini itu yang tersokong tunggal tersokong tunggal yang tasih yang yukjung yang musyola kasepuan cirpuan yang tersokong tunggal halit halit itu gak puro padurasan yang terjero ini itu dulunya di luar masjid satu-satunya bangunan masjid almas di akso yang tasih waktu dibangun oleh mbak senar kudus pada tahun 9 56 hijriya itu tinggal mikrob itu pun bagian dalamnya sudah di keramik bagian jawi ini tasih ketinggal berupa botong nah macam dipen pelebar itu dilebar kemalih pada tahun 26 atau 13 44 sampai onan prasastinya matatil bit atu bikyami hujatin li ahli suninya ini pelebaran sampai tekan gue enggak pura padurasan saat sore belenduk durungnya belenduk belenduk ya mbak mereka tahun 33 atau sepun luas masjid itu bisa bertambah gak gak cuman gak gak sehingga repot saya melihat beberapa masjid ini ada masjid di renovasi bergeser yang dulunya masjid halaman bahkan ada saya sudah pernah mengingatkan tapi gak direspon ini itu dulunya bagian masjid berang digeser jadi WC toilet ini terjadi kalau sudah seperti itu itu hukum masjid tidak bisa berubah jadi tidak boleh dirubah itu banyak ini yang megawan itu daerah megawan itu itu masjid ini itu masjidnya ini dulunya mepet dalang terus diperluas mengulon lah karena rencana awalnya masjid yang lama ini mau terjadikan halaman kebetulan saat itu rebakan kalian pulang terus saya usulkan begini jalan tengah yang terbaik karena apa masjid ini tetap hukum masjid tidak bisa hilang lah ini geser itu tetap masjid lah akhiripun saya ambil solusi yang terbaik karena ini tuntutan arsitek masjid tidak konek kode ini dihalaman halaman dikeramik halaman ini dikeramik kan jadi tetap status masjid tetap tidak berubah ini kalau kita berbicara masalah renovasi masjid ini mesti ini 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 yang sering terjadi jadi dipungkar was arsitek ini barulah dikonsultasikan dari sisi VKP ini mesti repot ini 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 kalau waktu disebut lagi ini masih kat tadi ini halaman halaman masjid tapi duduk masjid sekali lagi masjid itu ibarat anil binak di Allah sing bangunan dan luas masjid itu berkembang sesuai nadiri pun ini diperluasi akhirnya menjadi masjid KB bisa kezuki kalau masjid menoro itu dulunya kecil dan melebar sampai dan itu katakan terus kelahan sebesar malam ini masalah onodoh tahiyyat ini itu repot itu ingat ini sholat jumlahan umane nggone sorpalem enggak barang ono lumper ayun api jumlahan itu banyak sholat roraka melu melu sholat itu nopo ini ini masjid tapi tahiyyat telmedan lapangan kalau sholat it mending ini menolong sholat subuh yang itu sakit lagi dan ingatan ini apa yang melakukan ibadah itu sakit di ilmu nir ini anggar anggar tokor musjid kata kata pantas kok sholat raka apalagi kalau sholat khotip sudah melaksana khutbah yang boleh itu kaitan masjid enak joba yurah sholat langsung lagi kemauan jadi inti bagian masjid itu kalau di masjid penara halaman yang ada itu bukan masjid tapi merupakan hak milik masjid halaman di masjid matur 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 sun penjelasan ipun sahil sampun namping dipahami selamat menonton sahil male sumong itu ada beberapa jamaah misalnya lebih dari satu imam, itu hukumnya gimana terus pertanyaan yang kedua yang pada umumnya dalam satu majid itu kan ada imam itu kan satu pak terus selesai jamaah rampung itu ada beberapa imam pak mendirikan imam sendiri pak selesai ini kan ada satu atau lebih lebih dari satu lah itu hukumnya gimana terus yang pertama yang pertanyaan yang kedua ini sholat jumat ada imam sambung ayatnya salah pak, misalnya surat ahli kelas terus yang surat yang kedua rokat yang dua itu surat yang lain misalnya surat Al-Baqarah itu gimana terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya ingin pak sabari saya ingin pak sabari saya ingin pak suruan lor yang letakkan menawi jamaah dibaripun jamaah jamaah teman masjid rampung jamaah teman masjid rampung jamaah teman masjid salat jamaah jamaah teman masjid rampung penjelasan ulang ingin pertanyaan nomor kali pak pertanyaan yang kedua itu sholat jumat pak itu sambung ayatnya itu tidak disambung pak misalnya ad-Baqarah misalnya ayat yang ketujuh itu sambungannya ke surat yang lain misalnya surat Al-Baqarah itu terima kasih surat pada rekaat kedua menikmati kelanjutan saking surat rekaat pertama terima kasih terima kasih terima kasih untuk menanggapi masalah dari pak sobri pak suruan paham saya masjid digunakan sholat berjamaah tidak hanya satu kali jadi 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 manjing waktu jamaah imam yang 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 semestinya bariku wono maneh jamaah maneh bariku maneh wono jamaah maneh ngoten pak sobri ngoten pak sobri mboten noko noko mboten noko noko kengeng kengeng mawon ya bisa wong memang rombongan yang kedua yang ketiga memang enggak menangi jamaah yang pertama enggak menangi yang pertama tepat manjing waktu yang kedua lagi do teko mungkin lagi do kerjo dateng jamaah waleh ngkono maneh rombongan yang ketiga bisau go sebat mono bisau go sebat diwifahan tim satu jamaah yang pertama tim moco fatekah nganggu bismillah tim kedua tanpa nganggu bismillah ya pada dasarnya monggo lho alo kok nganggu bismillah ini mazab hanafi kok saya tidak mengatakan Muhammadiyah mboten mboten noko noko kemudian yang nomor dua jamaah jumah anggenipun moco surat bakdal fatekah ini kurang disambung jadi mboten noko noko jadi rakaat pertama moco ayat songkos surat bakoro makke yang kedua moco ayat songkos surat yasin upamani kutawang ngeten rakaat pertama bakdal fatekah moco inak atau inak kalkausar makke rekat kedua baddal fatekah moco surat ikhlas itu malah makmum itu seneng malah seneng cepet tapi sah solat sah cuma nge nge waw aturane aturane nge solat jumwah nge sing diwoc nge mboten nge 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 apal surat jumwah nge sabihis karo hal aturane sabihis marabh bikal a'la kale hal aturane hal aturane kak hadithul khusyah nge boten hal aturane alal insani kinu minat dhar boten hal aturane kak hadithul khusyah rakaat pertama sabihis yang kedua hal aturane khawatir mubat mubat yang kedua wadukha tidak ada alam nasroh tidak 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 dalam berpergian imam itu yang alim imam yang diwocon itu kuliah kali itu waw Allah tidak Alhamdulillah cepat rapati ngadek suwe kengeng kengeng cuma uang caranya pun ini kusampun dipun damal lagi jadwal kali Pak Najib kok ini buku gadus ini malam selasa maghrib yang diwocon kuliah kali gulhuwallah ishak yang diwocon al-kariah kali al-hah malam rebu maghrib yang diwocon kul'a'udh rupi falah kali kul'a'udh rupindas ishak alam taro kali li'ilah makin malam kemis kuantan terus dan pas jendangan pas tindakan musafir di maghrib di subuh kuliah kali kulhuwallah kesunatannya gak usah dua-dua pas tindak tebih makin maghrib kali subuh ini kuliah kali keluhwallah ini itu mawam cuma kadang-kadang mwese merafah oh itu ishane apalah namun kuliah kali keluhwallah pada ini kesunatan ini kongan ini kongan ini kongan menawidipun tambah kali pake najib monggo ingatkan pak ini tantangan dari pengurus pak nyewon sewu memang jadi pengurus itu harusnya harus berani mengatur pak nyewon sewu ini masjid penorong ini tadi imam bilang aturannya ini kudungan ngatakan pak orang lain tidak aturan diw nah ini sepup diw ngatakan lho ngatakan ini berarti apa sepenting corong ngatakan yang santun ngatakan pak jadi ini kita mengatakan maksud tuntunan masalah bacaan surat surat ini sudah ini yang teman orang ngatakan pak nyewon sewu jadi imam yang sop wai kudungan jauh ngatakan diwil ini tampaknya banyak yang tidak punya keberanian untuk itu ini maksudnya ini mungkin pengurus 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 ini 4 tahun jatuh dulu itu pernah pengurus penorong pak itu itu khotib yang teman yang dipisah khotib yang harus imam karena makroh hukumnya ini khotib imam baktogera surat ini orang urut kuali itu baktur langsung ngelek diwanti-wanti kalian pak ini arifin misal penorong gue tuntunan gue rujuan gue ketati ini ini cuma pada waktu musim covid ini kita menyesuaikan memang tanggung pengurus penghantan ini kalau bapak saya ganteng ini kondisi tidak begitu ini ini sampai langsung ke akhir mawan kemudian pekan depan bisa lengkap dan pak kia arifin bisa bales dendam ya gue bilang ini pun kalau matur waktunya halal ingkang sajak kirang lers utai kirang lers apaken ing mana lanyuan gue baksami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman teman pacang ipun ramah kiaji muhammad aribin banani suhal ramah kiaji am najib hasan kawla aturaken matur sembah nung menggaya dicara sajeng ipun ingkih menikah doa ikhtita mul majlis ingkang saamangke dipun suanaken barokah dumateng panjang ipun ramah kiaji muhammad arifin banani namung sering ipun makini saing sedaya panitia buk menawi yang ipun ngaturi penghormatan dumateng panjang nesedaya panten sajak kirangi pun ngaturaken agungnya pangabun saing kaula walafuminkum wallahul muafiq ila akmi tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim inna nasalka inna nasalka ridho kawal jannah wa naudhubika min sahkotika wannar allahumma inna nasalka ridho kawal jannah wa naudhubika min syukhtika wannar allahumma inna nasalka ilman nafi'ah wa amalamu taqubbala wa rizkan halalan tayibah allahumma la tadaklana fimaqom minah hazazan ban ila qaparta walahamman ila farsitah walah iban ila sholah walah adain ila qubbayitah walah maridhan ila syafayitah walahajatan minha wajubnya wal akhirat illa qutajarobbala alamin ya robbil mustafa balima qasidana waghfir lana mamadoya wasi'al qarmi robbana heblana min azwajina wadurriyatina kuruta'inim wujia'an lal-muttaqina imama robbana atina fitun ya hasanah wa fil akhirat ya hasanah tawwakina anda benar wa sallallahu ala sayyidina muhammad dinin nablimi wa alali wa sallam subhan robbika robbil izzati ama yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin nabi sirril fatihah no m go Terima kasih.